Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara Menyetting virtual background untuk Google Meet Seperti biasa sebelum kita memulai video ini Jangan lupa subscribe dulu video channel ini Kemudian klik like Dan silakan tuliskan komentar di kolom komentar Kalian ingin menanggapi atau ingin menanyakan sesuatu yang masih belum jelas Baik, kita langsung saja ke cara menyetting Atau cara mengatur virtual background untuk Google Meet Pertama disini saya sudah buka Google Meet Kemudian kita mulai new meeting Kita start instant meeting saja Atau suatu saat nanti kalau misalkan kita sudah punya link meetingnya Kita tinggal join dengan mengklik link meetingnya Nanti kalau sudah masuk Kemudian kamera kita diaktifkan Nah nanti akan Apa namanya Akan meneteksi kamera Kemudian nanti akan muncul gambar kita Tapi bagaimana cara memunculkan backgroundnya Kita izinkan dulu Oke, ini juga Nah disini sudah muncul kameranya Nah untuk mengatur background kita cukup klik bagian ini Apply visual effects Jadi kalau kita klik di tengah-tengah videonya akan muncul seperti ini Tinggal kita klik bagian ini Nanti akan muncul Oke, di sebelah kanannya muncul seperti ini Nah disini ada keterangan configure your browser for visual effects Ini berarti browsernya belum diatur Belum dikonfigurasi untuk memunculkan virtual background Nah caranya bagaimana Pertama dari browser kita Browser Chrome ini Kita klik titik tiga yang ada di sebelah kanan atas Kemudian cari settings Ada di bagian bawah di scroll Oke, kita temukan disini setting Kita klik Nah nanti dia akan memunculkan tab baru Ini semuanya menu settings Nah kemudian disini di kotak pencarian Di kolom pencarian Kita ketikkan kata kunci acceleration Oke, seperti ini Nanti akan ada pilihan Use graphics acceleration when available Nah kita nyalakan toggle nya Diklik bagian ini nya Sampai berwarna biru Nah seperti itu Kemudian klik tombol relaunch Yang ada di samping kirinya Oke, kita tunggu beberapa saat Sampai browsernya menyala kembali Oke, ini sudah muncul kembali Ini settingnya sudah di update Sehingga seharusnya ini sudah bisa Memunculkan virtual background Kita coba kita tutup dulu tab ini Kita masuk lagi ke Google Meet yang tadi Oke, ini masih loading Nah nanti kita akan bisa Mengganti virtual background Kemudian juga kita bisa Menggunakan filter Dan visual effects lainnya Yang tersedia di Google Meet Oke, sebentar lagi Ini kamera sudah dinyalakan Kemudian Seharusnya muncul videonya Sebentar lagi Oke, ini kamera sudah menyala Nah ini dia Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kita Klik bagian ini Ada kata-kata Apply visual effects Nah Klik ini Dan di sebelah kanan nanti akan muncul Nah ini dia Akan muncul pilihannya seperti ini Ada Untuk background kita bisa Blur Tapi slightly blur your background Tidak begitu Buram Hanya sedikit saja Kalau kita pilih ini Tidak terlalu kelihatan Pemburamannya Nah kalau misalkan kita pilih yang keduanya Blur your background Ini akan terlihat sekali Bagian yang selain Kita akan diburamkan Kita pilih Coba pilih yang ini Oke Oh bentar 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 Ulangi lagi Oke Nah ini sudah Sudah Buram Jadi kalau misalkan Saya pindah backgroundnya Nah Di belakang saya sebenarnya ada Macam-macam itu Tapi di blur Sehingga tidak terlalu jelas terlihat Nah Atau bisa juga kita pilih Background Yang sudah disediakan Di sini Misalkan ada Office library Kita pilih ini Nanti akan Berubah Backgroundnya Nah seperti itu Kita juga bisa nanti Menambahkan background yang Kita punya Dengan cara Klik Yang ada di sebelah kanan ini Add your own personal background Kita klik ini Kemudian kita cari Gambarnya Dari Komputer Dari laptop Kita pilih Misalkan Saya cari dari Folder ini Ada Sebentar Agak ke bawah Nah ini dia Kita klik dua kali Nah nanti dia akan muncul Backgroundnya Dan berubah Otomatis Seperti ini Nah selain Selain Background juga Disini ada Pilihan lainnya Yaitu Appearance Disini bisa Mengatur Video lightingnya Kemudian ada Stylesnya Misalkan disini Stylesnya Grayscale Jadi nanti akan muncul Warnanya hitam putih Oke Nah seperti itu Ini Cloudy day Nanti akan berubah Ini sunlight Pencahayaannya akan berbeda Seperti ada sinar matahari Ini Moonlight Sinar bulan Nah kelihatan beda kan Nah sebenarnya ada satu lagi Ini Kalau misalkan Saya pakai Akun Google yang lain Ada Filters Tapi Saya kurang tahu ini kenapa Filternya tidak muncul disini Dengan filter Nanti kita bisa Mengganti-ganti Atau Menambahkan filter kita Misalkan Mata kita Dikasih kacamata Atau kita Pakai filter Astronaut Dan yang lainnya Nah tapi kurang lebih Intinya sama Untuk membuat Filter Backgroundnya itu Menyala Kita harus mengatur dulu Mengkonfigurasinya Melalui settings Tadi dengan cara Cari atau Klik settings Kemudian Di kolom pencarian Di settings Kita ketikan Acceleration Nanti akan muncul Use graphic acceleration Kita nyalakan Lalu relaunch Dan nanti Browsernya akan Membuka ulang Dan baru kita bisa Menerapkan Fitur background ini Nah kalau sudah Tinggal Join Dia akan Muncul Background Apa namanya Virtual backgroundnya Akan muncul Nah 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 nanti Hasilnya jadi Seperti ini Nah itu saja Yang bisa saya bagikan Hari ini Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Dengan saya Di video-video Saat selanjutnya Untuk tips-tips Menarik lainnya Sampai jumpa Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh